Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Yang juga merupakan aset milik pemerintah Kota Batu Yang saat ini difungsikan juga sebagai gudang Tempat ini pula bisa digunakan sebagai salah satu lokasi pembangunan parkir bertingkat di kawasan alun-alun Kota Batu Dimana estimasi daya tampung kendaraan yang bisa masuk yaitu sekitar seribu lebih, sepeda motor dan lima puluh lebih mobil Jumlah ini mengaju bila pembangunannya dijadikan tiga lantai Dengan asumsi bahwa di sekitar alun-alun Kota Batu nantinya bersih dari kendaraan parkir Sehingga fungsi utama alun-alun Kota Batu sebagai objek wisata dapat dinikmati wisatawan baik dengan berjalan kaki dan bersantai Tanpa terganggu kendaraan parkir Selain itu komisi Cia sendiri beranggapan bahwa di lantai tiga parkir bertingkat nantinya Dapat dijadikan area makan untuk PKL yang sekaligus food court Rencana pembangunan parkir bertingkat khususnya di sekitar alun-alun Kemarin kita ada tempat yang memang aset pemerintah yaitu di kantor PMI Yang sekarang juga untuk gudang itu bisa dipakai Nah itu kemarin diperkirakan dengan tiga lantai Itu bisa menampung seribu lebih Sepada kotor Dan juga mungkin beberapa mobil sekitar lima bulan mobil Nah asumsinya apa kita bangunan disitu sehingga nanti di sekitar alun-alun ini bersih Bersih Memang untuk orang jalan-jalan Untuk orang santai-santai dan sebagainya Yang kedua mungkin juga kalau di atas lantai tiga dan atas liri itu bisa untuk pedagang PKL Jadi sekaligus itu seperti food court Jadi Kota Batu, Abram Patrika, ATV melaporkan